Besti, sore ini Ences dan Mbara bakalan manjain Besti semua dengan sate super viral yang udah jualan dari tahun 1971. Namanya sate palmerah atau lebih dikenal dengan sebutan sate kimpek. Kira-kira rasanya seendul apa ya Besti? Hai Besti, selamat datang kembali, aduh hari ini aku seneng banget karena mau nyobain apa coba, mau nyobain ini ada sate, ini endo banget namanya sate palmerah kimpek, marik kesini sayang ya. Ini sate apaan ya, dagingnya gede banget nih mas. Oh guys, disini ada yang beda loh ya guys, kenapa? Jadi mereka itu disini satenya tuh sate jeroan. Tapi kita lihat Besti ya, dia spesialnya adalah udah dimarinasi dengan bumbu kacang dulu langsung dibakar, biasa kan udah dibakar baru kita pakai bumbu kacangnya. Nih sama mereka, sebelum dibakar kesini, mereka dikubak-kubak dulu kesini nih guys. Langsung dicelup bumbu kacang, langsung dibakar. Langsung dibakar. Aduh-duh-duh Besti, ini dia nih penampakan sate kambingnya. Gendut-gendut banget ya. Langsung aja yuk kita landingkan ke dalam bumbu kacang sampai merata. Kalau udah tinggal kita barisin rapi pasukan satenya di atas pembakaran. Jangan lupa Besti dibolak-balik agar matangnya merata. Untuk pembakaran satenya menggunakan arang batok dan dikipas dengan anyaman bambu loh, tanpa bantuan kipas listrik. Katanya nih Besti, biar lebih enak dan gak cepet gosong. Oke Besti, tinggal kita plating di atas piring dan siap dieksekusi. Kalau untuk bumbunya sendiri ada potongan bawang merah, cabai rawit, dan disusul sama kecap manis. Wah ini sih bakalan bikin satenya auto enak gak ketulungan. Ya ampun tuh, liat. Mereka ini tuh sekarang aku seneng banget kenapa kuliner Indonesia tuh udah semakin maju dan udah berevolusi tuh liat. Nih, dia pake asinan. Asinannya beda, sambel kacangnya juga dipisahin sama mereka. Terus kayak cabe-cabean bawang-bawangnya juga dipisahin sama mereka. Di sini selain satenya ada apa lagi mas? Aku mau sop iga dong. Sop iga juga. Sama satenya yang jeruan. Sama satenya yang jeruan. Yaudah Besti, mari kita cobain. Nah Besti-Besti ya, kita langsung cobain. Sekarang kita cobain dulu ini dagingnya ya. Ini olahan daging kambing Besti, mari kita cobain. Nih, isi lemerim. Biasanya kalau kita makan yang asin itu biasa aja ya. Tapi ini karena marinasi ini endol banget, asin. Parah. Kamu tau nggak apa yang aku rasakan dalam bibir aku sekarang? Itu yang namanya bumbu kacangnya. Aduh, gusi. Endol banget. Tapi sama sekali ini nggak ada bau perangusnya. Ini seendol itu. Ini sekarang aku mau cobain yang kambing. Cobain kambingnya. Enak banget. Cobain yang original dulu. Parah. Ini tuh selain marinasi enak, super-super empuk juga loh ini. Aku coba pakai nasi ini ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Sate atinya juga endol. No tipu-tipu. Berasa mances aja sampe nikmat banget tuh makannya. Endol kan? Parah. Parah. Baru kali ini aku cobain ati kambing beneran keenak ini. Ini nih yang beda juga nih. Di sini dikasih asinan gini, bumbu asinan. Perpaduan antara sate kambing, sate jerawan dan asinannya beneran kompak banget Besti. Sekarang Besti nggak usah basah banget sih. Saya work-an. Saya work-an semuanya. Biar semuanya terasa. Bawang-bawangnya, cabai-cabainya tuh. Wuih wuih Gusti. Waduh 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 waduh. Langsung sekarang kita pakai nasi. Biar lebih warg. Biar lebih kenyang sayang. Nah aku mau makannya pakai acar. Pakai acar ini acarnya enak sekali. Bismillahirrohmanirrohim. Selain pesen sate kambing dan jerawan, incas dan bara juga pesen shop iga nih. Salah satu menu andalan di sini juga. Langsung aja Besti kita masukin potongan iganya ke dalam mangkok. Kalau udah tambahin potongan kentang dan juga wortel. Lanjut kita tambahin kuah yang super menggoda. Terakhir tinggal tambahin daun bawang, bawang goreng dan juga emping. Oh my wow Besti. Ini sih kenikmatan duniawi yang udah ada di depan mata. Mari kita coba ininya ya. Ini ada top iga sekarang. Seruput Besti. Seruput dulu. Bismillahirrohim. Pas kuah shopnya diseruput, alamah ooy enaknya kacau. Ternyata. Gini, udah. Satennya rasanya enak banget. Ju A R A. Juara. Shopnya juga rasanya juara yang gak kalah jauh sama sate-sate yang di sini. Nah sekarang kita cobain ini pakai jari jemari kita. Kita gorogot dagingnya. Apakah dia empuk? Bismillahirrohim. Langsung aja tuh tanpa basa-basi ences dan bara gorogot iganya. Dan disusul sama kuah dan juga nasi. Sampai juara ini. Tuh. Karena ini saking rebusnya pas banget, matang banget. Sampai dagingnya aja. Sampai tulang-tulangnya sampai copot-copot gini lo besi. Ini belum bersambar sama nasi aja kita udah gak bisa berhenti krogot nih. Wah, wah, wah. Bawang. Ini aku pakai acarnya. Tadi aku sesuai dengan rekomendasi. Dan cucunya aku pakai ini. Pakai acar. Acar bawang. Aduh, bawangnya. Hahaha, weh, 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 weh. Buat para petita sate dan sob iga buruan deh. Cobain sate palmerah kimtek yang ada di jalan panjang Jakarta Barat. Nah, sekarang kita rating biar kalian gak penasaran. Buat yang pengen nyoba bisa langsung dateng. Dan kita ratingin dulu. Dari 1 sampai 10 untuk sate palmerah. Palmerah. Underscore. Underscore. Kimtek. Berapa kira-kira ya, Bar? Dari 1 sampai 10 adalah... 10. Yes. Wah. Tandanya pikir lapar. Approve. Kira-kira ya. Kira-kira ya. Kira-kira ya.